Salah satu pantai ikonik di Pulau Bali adalah Pantai Kuta Amir berjalan menelusurinya silahkan disimak video ini sampai habis Memasuki wilayah pantai pengunjung akan disambut sebuah gapura megah berbentuk candi bentar Gapura ini merupakan penanda sisi paling selatan dari kawasan Kuta Setelahnya pengunjung akan disuguhi pemandangan pantai yang memanjang sekitar 10 km Pasir putih yang lembut dan ombak yang ramah untuk berselancar Kuta sudah menjadi salah satu destinasi wajib wisatawan yang berkunjung ke Bali Namun siapa sangka Pantai Kuta dulunya merupakan tempat buangan pelarian hingga penderita kusta Selain itu Kuta juga dikenal sebagai pelabuhan dagang yang sibuk Menurut Gede Putra Agung dalam sejarah Kota Denpasar 1945-1967 Pantai Kuta merupakan pelabuhan kerajaan Badung Pelabuhan Kuta menjadi ramai karena adanya kegiatan dagang antara Mataram dan Batapya Yang melalui pelabuhan ini Barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan Kuta antara lain beras, minyak kelapa, kopra hingga budak Mereka yang dijadikan budak adalah orang-orang yang tidak sanggup membayar pajak atau orang-orang hukuman Perdagangan budak adalah monopoli Raja Badung Akan tetapi sering pula dilaksanakan secara gelap atau selundupan oleh pedagang-pedagang bugis Setelah perdagangan budak dilarang Para penguasa mulai memperdagangkan ternak dan hasil bumi Saat itulah datang John Mads Lenz Pedagang berkebangsaan Denmark Yang mengatur sistem perdagangan antar pulau yang berpusat di Kuta Berkat usaha dari Lenz yang membuka kantor dagang Kuta menjadi pelabuhan sekaligus pusat perdagangan yang sibuk Setelah Belanda menguasai kerajaan Buleling Pada tahun 1849 Peran Kuta sebagai pelabuhan mulai mundur Karena Belanda mengembangkan pelabuhan pabean Buleling Berkat Lenz pula sejumlah pejabat dan ilmuwan Berkunjung ke Kuta Meskipun Lenz hampir tidak berkecimpung dalam bisnis pariwisata Seperti yang kita ketahui Tamunya mulai proses mempublikasi Bali Yang pada waktunya akan membalik reputasinya Pada awal abad ke-20 Pemerintah kolonial mulai mengembangkan Bali sebagai objek wisata Brosur-brosur wisata mempromosikan Bali sebagai tujuan wisata Pada tahun 1923 Kapal penumpang Belanda mulai melayani Singaraja Dan pada tahun 1928 Wisma pemerintah di Dempasar Ditingkatkan dan dibuka kembali sebagai hotel Bali Namun Kuta masih belum mendapatkan banyak perhatian Sampai kedatangan perempuan Inggris Amerika Bernama Penin Walker Alias Ketut Tantri Yang kelak turut dalam revolusi Indonesia Dia menceritakan kenangannya tentang kuta pada tahun 1930-an Dalam bukunya Revolusi di Nusa Damai Pantai disitu indah sekali Tanpa ada sebuah rumah pun Bahkan gubuk saja tidak ada Yang ada hanya beberapa pura Serta perahu nelayan yang banyak sekali jumlahnya Kalau aku membangun rumah disitu Alangkah nyamannya tulis Ketut Tantri Ketut Tantri Pada tahun 1936 Pasangan seniman dari Amerika Serikat Louis Jarrett dan Robert Koch Diantar ketut Tantri berkeliling naik sepeda Dan menyadari betapa indah pantai Kuta Mereka lalu membangun beberapa bungalow Untuk wisatawan Yang mulai bosan dengan Dempasar Kisah ini adalah awal mula dari Kutabi Sotel Hotel pertama di Pantai Kuta Namun Ketut Tantri Kemudian keluar dari bisnis hotel Bersama ini Dan membangun hotel sendiri Bernama Suara Segara Dua hotel awal di Pantai Kuta ini Bersaing hingga meletus perang dunia kedua Dan keduanya turut hancur selama perang Menurut Ketut Tantri Jepang sempat menggunakan lapangan udara di dekat Kuta Sebagai bangkalan operasi pengeboman Hingga tahun 1960-an Pantai Kuta masih terbilang sepi oleh wisatawan Sampai kemudian Pantai ini menjadi tujuan Para backpacker yang menganggap Sanur dan Dempasar terlalu mahal Sejak itu Pantai Kuta dengan matahari terbenamnya Mulai naik daun Penduduk setempat mulai menyewakan kamar Dan membuka warung Dengan makanan yang sesuai dengan selera wisatawan Pemerintah setempat mulai menata Kuta Mandi telanjang dilarang Beberapa orang bahkan ditangkap Pembangunan Kuta juga digiatkan Kuta telah menjadi salah satu simbol Para wisata Bali Bahkan Indonesia Tak heran Jika fasilitas penunjang hiburan Bagi para wisatawan tak sulit ditemukan Di sepanjang pantai ini Dari homestay Losmen Hotel mewah hingga resort Dari restoran Gerai makanan cepat saji Bar hingga tempat hiburan Jalur yang sejajar dengan pantai Juga dipenuhi Toko cindramata Dan beragam atraksi wisata Yang membuat Pantai Kuta Semakin hirup pikuk Pantai Kuta terletak Di kecamatan Kuta Kabupaten Badung Pantai ini Selalu ramai dikunjungi wisatawan Selain indah Letaknya pun strategis Karena terletak Tidak jauh dari Bandar Udara Internasional Murarai Dari bandara Perjalanan hanya memakan Waktu sekitar 15 menit Menuju pantai Duduk di atas pasir lembut Pantai Kuta Dari kejauhan dapat terlihat Para pelancar yang berpacu Menaklukkan ombak Pantai Kuta memang terkenal Memiliki ombak yang bagus Tetapi cukup aman Tidak mengherankan Jika pantai ini Menjadi salah satu tempat Yang direkomendasikan Bagi para peselancar pemula Di sekitar pantai Terdapat tempat-tempat Yang menyediakan Jasa penyewaan Perlengkapan berselancar Lengkap dengan Instruktur lokal Yang siap memandu Wisatawan yang ingin Belajar berselancar Selain ombaknya yang menantang Kuta dikenal dengan Pemandangan matahari terbenam Yang sungguh menawan Karena itulah Selepas lelah berselancar Para pengunjung dapat Melepas lelah Sambil menikmati Panorama indah ini Banyak yang menganggap Belum lengkap Gunjungan ke pantai Kuta Jika belum melihat Pemandangan matahari Terbenam di pantai ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton